Intro Banjir di sepanjang jalan pahlawan atau disebut juga Jalan Raya Sirkuit Sentul, Kecamatan Citrep Kabupaten Bogor, banyak dikeluhkan oleh pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, pasalnya banjir kerap kali terjadi pada saat turun hujan, sehingga membuat pengguna jalan merasa terganggu saat melintas, dan selain itu pun menyebabkan adanya kemacetan sepanjang jalan. Menurut informasi yang terkumpul di sepanjang jalan tersebut diduga karena tidak adanya drainase atau saluran pembuangan air, sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi arus jalan yang mengganggu para pengguna. Selain itu, beberapa pengguna jalan sangat berharap adanya perhatian dari pemerintahan Kabupaten Bogor melalui dinas terkait, agar dapat memberikan solusi dalam penanganan banjir tersebut, sehingga pengguna jalan pun nyaman untuk melintas. mengguna jalan tersebut, bagaimana untuk dinas lanjutnya? Ada solusi nggak? Mbak, ini setiap hujan kayak gini? Banjir ya? Mbak tinggalnya di mana? Kalau berangkat sekolah lewat sini tiap hari? Ada permintaannya nih buat pemerintah gitu? Bagaimana solusinya nih terkait banjir ini? Kenapa? Bapak, warga mana Pak? Kalau saya sebenarnya warganya Cinta Panjur. Ini kalau hujan sering banjir ya Pak? Ya, emang kalau disini sering banjir, karena apa? Drainase itu tidak ada. Sebalikpun ada drainase, itu warga sekitarnya, tidak pada saat ada, karena apa? Buang sampah itu, sembarangan. Ingin nggak solusi dari pemerintah nih? Ya, sebenarnya ingin. Ya, sebenarnya harusnya bikin drainase, ataukah bikin pak sampah ya, buat hibungan-hibungan sekitar tempat yang diperjalan. Jadi, otomatis, Ria Cemainake, Palapa TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!